Di Jakarta, waktu itu kami sampaikan salam hormat. Pemeriksa Tim Pengerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi kembali menggelar pengajian rute bersama masyarakat. Siswa-siswi SMA dan SMK Negeri dari sejumlah sekolah di kota Jambi, termasuk kelompok pengajian dari RT, yang berdekatan dengan Rumah Dindas Jabatan Gubernur Jambi, menjadi peserta dalam pengajian kali ini. Memperkuat kualitas keimanan dan ketakwaan, serta membangun ukuah Islamia, menjadi tema utama dalam pengajian tersebut. Ketua TPPKK yang diwakili Sekretaris TPPKK Provinsi Jambi, Sukma, mengatakan, pengajian bagi masyarakat yang terus diselenggarakan TPPKK minimah satu kali dalam sebulan, dilakukan untuk memantapkan pemahaman moderasi beragama yang baik. Pesatnya, perkembangan zaman di era globalisasi, dinilai dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat, jika tidak disikapi dengan baik. Melalui kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan tim penggerak PKK, masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas diri, agar menjadi individu yang baik, dengan pemahaman akan agama yang mantap. Hari ini adalah pengajian rutin tim penggerak PKK Provinsi Jambi, yang diaksanakan setiap bulan sekali. Tujuannya adalah untuk menekatkan kekuah Islamia, tim penggerak PKK bersama dengan masyarakat binaan tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Karena memang merupakan suatu kewajiban bagi tim penggerak PKK Provinsi Jambi, untuk bisa bersilaturahmi kepada masyarakat, terutama masyarakat tetangga yang ada di rumah dinas, yang itu di tengah sasaran itu 1, 2, 3, dan 4, bersama dengan remaja-remaja. Yang di mana-mana remajanya adalah sasarannya SIPA, SIPK, SIPK, Kota Jambi. Pengajian rutin yang terus diupayakan TPPKK, diharapkan dapat memaksimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai target kerja pemerintah Provinsi Jambi melalui visi misi Jambi Pantang. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.